Hai semuanya, ini aku Ellen, teman kalian. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua hari ini. Kalian tahu kan, aku suka banget belajar hal baru di sekolah. Setiap hari adalah petualangan baru dengan banyak hal menarik untuk dipelajari. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang super penting untuk semua anak pintar di sekolah dasar di Indonesia, INBK SD 2024. Kalian pasti penasaran kan? Kepanjangannya adalah asesmen nasional berbasis komputer untuk sekolah dasar. Wah, namanya panjang ya? Tapi jangan khawatir, kita akan memahaminya bersama-sama. Tapi tenang saja, ini sebenarnya ujian komputer yang seru loh. Kalian akan belajar banyak hal baru dan menarik. Ujian ini bukan tentang menghafal, tapi tentang menunjukkan seberapa jago kalian menggunakan apa yang sudah dipelajari untuk menyelesaikan masalah dan berpikir kritis. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan kalian yang sebenarnya. Anggap saja seperti tantangan seru untuk melihat seberapa jauh kalian berkembang sebagai pelajar. Kalian bisa menunjukkan kreativitas dan kemampuan berpikir kalian. Tenang, ini bukan ujian yang harus bikin stres kok. Kalian akan merasa nyaman dan didukung sepanjang prosesnya. Ada latihan khusus yang disebut simulasi untuk membantu kalian bersiap-siap. Simulasi ini akan membuat kalian lebih percaya diri saat menghadapi ujian sebenarnya. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan membahas semua yang perlu kalian ketahui tentang ANBK SD 2024. Jadi, siapkan diri, asa otak kalian, dan mari kita jelajahi dunia ANBK SD 2024 yang seru ini. Bersama-sama kita akan belajar dan bersenang-senang. Yuk, mulai petualangan kita. Mungkin kalian bertanya-tanya, Ellen, kenapa sih ujian ini penting banget? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Nah, teman-teman jeniusku, ANBK SD 2024 itu penting karena beberapa alasan bagus. Pertama, ANBK membantu guru dan sekolah untuk mengetahui apa yang sudah bagus dan apa yang perlu ditingkatkan lagi. Ini seperti cermin yang menunjukkan kekuatan dan kelemahan kita. Pertama, ANBK membantu guru dan sekolah untuk mengetahui apa yang sudah bagus dan apa yang perlu ditingkatkan lagi. Dengan begitu, guru bisa merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan. Ibaratnya seperti rapor untuk sekolah, tapi bukan nilai yang ditampilkan, melainkan bagaimana semua orang belajar dan berkembang bersama. Ini membantu kita memahami proses belajar-mengajar secara lebih mendalam. Kedua, ANBK membantu memastikan bahwa semua sekolah di Indonesia memberikan pendidikan terbaik untuk siswanya. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa tidak ada siswa yang tertinggal dan semua mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar. Jadi, meskipun namanya ujian, anggaplah ANBK sebagai cara untuk membantu sekolah kita menjadi lebih keren lagi. Keren banget kan? Dengan ANBK, kita bisa terus meningkatkan kualitas pendidikan dan membuat pengalaman belajar menjadi lebih seru dan bermanfaat. Jadi, mari kita sambut ANBK dengan semangat dan antusiasme. Oke, sekarang kita bahas ANBK lebih dalam lagi, yuk. ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer adalah ujian yang dirancang untuk mengukur kemampuan siswa di berbagai bidang. Salah satu bagian utama dari ujian ini adalah AKM, kepanjangannya asesmen kompetensi minimum. AKM ini sangat penting karena membantu kita memahami sejauh mana kemampuan dasar siswa. Jangan takut dulu dengar namanya, karena sebenarnya mudah kok. AKM dirancang untuk mengukur kemampuan yang sudah kalian pelajari sehari-hari. AKM fokus pada dua hal yang super penting, literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi adalah fondasi dari semua pembelajaran lainnya. Literasi itu seperti kekuatan super kalian untuk memahami dan menggunakan bahasa. Ini bukan hanya tentang membaca buku, tapi juga tentang memahami informasi dari berbagai sumber. Ini tentang membaca, menulis, dan mengomunikasikan pikiran dan ide dengan jelas. Dengan literasi yang baik, kalian bisa lebih mudah memahami pelajaran lain dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kalau numerasi itu kekuatan super kalian untuk menggunakan angka dengan percaya diri. Numerasi membantu kalian dalam banyak hal, mulai dari menghitung uang saku hingga memahami statistik. Ini tentang menyelesaikan masalah menggunakan matematika, memahami data, dan berpikir logis. Dengan numerasi yang baik, kalian bisa membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Dua hal ini seperti senjata rahasia kalian untuk sukses. Tidak hanya di sekolah, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita tingkatkan literasi dan numerasi kita bersama-sama. Bayangkan kalian sedang membaca cerita seru tentang seorang penjelajah pemberani yang menemukan kuil tersembunyi di dalam hutan. Nah, literasi membantu kalian memahami kata-kata alur cerita dan bahkan perasaan si penjelajah. Literasi juga membantu kalian menulis cerita sendiri, berbagi pemikiran dalam esai, dan memahami informasi yang kalian baca di buku pelajaran atau di internet. Literasi itu seperti kunci untuk membuka dunia cerita, pengetahuan, dan imajinasi. Sekarang, bayangkan kalian sedang membuat kue. Kalian perlu mengukur bahan, mengikuti resep, dan mengatur waktu memanggang. Nah, itu adalah numerasi dalam tindakan. Numerasi membantu kalian memecahkan masalah sehari-hari, memahami grafik dan diagram, dan membuat keputusan yang cerdas berdasarkan informasi. Numerasi itu seperti kode rahasia untuk memahami dunia di sekitar kita. Jadi, baik saat membaca buku, membuat kue, atau menjelajahi dunia, literasi dan numerasi adalah sahabat karib kalian. Nah, selain AKM, ada bagian penting lainnya dalam ANBK, yaitu Survei Lingkungan Belajar, atau disingkat Sulingjar. Bagian ini bukan ujian, tapi lebih seperti Survei. Sulingjar ingin tahu seberapa baik sekolah mendukung pembelajaran kalian. Ada pertanyaan tentang suasana kelas, bagaimana hubungan kalian dengan guru dan teman sekelas, dan bagaimana sekolah membantu kalian merasa aman dan nyaman. Ibaratnya seperti memberikan masukan kepada sekolah, agar sekolah bisa menjadi tempat yang lebih baik lagi untuk lian dan teman-teman. Terakhir, ada Survei Karakter, yang fokusnya adalah kalian sebagai pribadi. Survei ini ingin memahami karakter kalian, dan seberapa baik kalian mengembangkan nilai-nilai penting seperti integritas, gotong royong, dan kepedulian terhadap lingkungan. Survei ini bukan tentang jawaban benar atau salah, tapi tentang memahami kekuatan dan nilai-nilai kalian. Ibaratnya seperti bercermin untuk melihat apa yang membuat kalian istimewa dan unik. Ingatlah, karakter kalianlah yang membuat kalian spesial. Sekarang, mari kita bicarakan tanggalnya. Simulasi ANBKSD 2024 biasanya dilakukan beberapa bulan sebelum ujian sebenarnya. Meskipun tanggal pastinya bisa berubah, ada baiknya kita bersiap-siap. Perhatikan pengumuman dari guru dan sekolah tentang tanggal dan waktu pelaksanaan simulasi. Mereka akan memberi tahu semua yang kalian butuhkan, seperti menandai acara penting di kalender agar tidak terlewat. Simulasi ANBK Simulasi ANBK biasanya memiliki beberapa tahap untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Anggap saja seperti gladi bersih sebelum pertunjukan besar. Tahap pertama adalah memastikan komputer dan internet berfungsi dengan baik. Tahap kedua adalah saat kalian mencoba simulasi ujian yang sebenarnya. Dengan begini, saat hari ujian tiba, kalian akan merasa percaya diri dan siap. Kabar baiknya, ada banyak sumber belajar online yang bisa membantu kalian mempersiapkan diri untuk simulasi ANBKSD 2024. Kalian bisa menemukan contoh soal, video, bahkan permainan seru untuk belajar dan berlatih. Guru-guru kalian akan memandu kalian ke situs web dan materi yang tepat. Jadi jangan takut untuk bertanya. Anggap saja seperti memiliki peta harta karun yang membawa kalian ke semua alat yang dibutuhkan untuk sukses. Mengikuti simulasi ANBKSD 2024 itu seperti meningkatkan kekuatan super untuk perjalanan belajar kalian. Simulasi ini membantu kalian terbiasa dengan format ujian, memahami jenis pertanyaan yang diajukan, dan membangun rasa percaya diri. Seperti berlatih gerakan tari sebelum pertunjukan besar. Semakin banyak berlatih, semakin nyaman dan siap kalian. Jadi, sambutlah simulasi ANBKSD 2024 sebagai kesempatan yang menyenangkan dan mengasihkan untuk belajar, berkembang, dan menunjukkan kemampuan luar.